Kebakaran meladap PT Jati Perkas Sandusantara, tepatnya di Jalan Pondok Unggo Kaliabang Pejuang Satria, Kejumatan Medan Satria Kota Bekasi pada Jumat 1 November 2024. Atas kejadian tersebut dilaporkan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Priyadi Santoso sebelumnya juga membenarkan terkait insiden kebakaran tersebut. Sebelumnya juga diketahui sekitar pukul 12.53 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah korban kebakaran yang meninggal dunia ini hanya 7 orang. Namun setelah ditelusuri, petugas kembali menemukan 2 jenazah. Semua korban tewas saat ini dikabarkan ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramajati. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara sudah bergabung bersama kami, yaitu Jurnalis Tribu Jakarta Yusuf Ahtiar. Halo Rekan Yusuf, selamat sore. Selamat sore, Sandi, dan juga Tribuners. Baik Rekan Yusuf, untuk saat ini seperti apa proses evakuasi sendiri dan juga situasi di tempat kejadian perkara? Mengingat ini dikabarkan juga api belum padam sejak setengah 6 pagi tadi. Silahkan Rekan Yusuf. Baik Sandi, saya sampaikan saat ini saya sedang berada di depan pabrik kawasan berikat, sepatnya di PT Jati Perkasa Nusantara yang pagi tadi sekitar pukul 6. mengalami kebakaran hebat yang melanda pabrik. Kemudian situasi saat ini sejak kebakaran tadi pagi masih cukup ramai, sepatnya di bagian depan pabrik di mana saya berdiri. hadapun lokasi titik kebakarannya berada di belakang saya, sepatnya di bagian belakang produsen ataupun produksi dari pakan ternak pabrik PT Jati Perkasa Nusantara. Jarak dari jalan raya tempat saya berdiri ini di jalan raya Penukunggu dengan titik kebakaran sekitar 1 km lagi. Dan saat ini situasi pabrik ditutup dan hanya diperbolehkan mobil pemadam kebakaran yang dari pagi sampai saat ini masih lalu-lalang lakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Ada pun Dinas Pemadam Kebakaran yang terlibat terlain Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dibantu dengan Dinas Pemadam Kebakaran dari DKI Jakarta dan juga Kabupaten Bekasi. Ada pun dari berdasarkan informasi terakhir, ada 10 karyawan yang terjebak dalam kebakaran tersebut dan 9 yang dikabarkan telah ditemukan meninggal dunia. Ya saatnya saat ini sudah dievakuasi ke RS 4i Kramat Jati, sedangkan selain korban meninggal dunia, ada belasan korban yang dilaporkan mengalami luka yang saat ini sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat di sekitar Medan Satria, Kota Bekasi. Baik Rekan Yusuf, artinya ini untuk sampai saat ini masih ada karyawan yang terjebak sekitar 10 orang tadi ya di tempat kejadian perkara? Baik Zandi, untuk situasi terkini pabrik sudah disterilkan, untuk karyawan yang terjebak merupakan karyawan yang sedang bekerja, yang merupakan shift malam yang masih sedang bekerja dan pada saat kebakaran mereka ada di titik lokasi dan terjebak. Ada pun untuk aktivitas karyawan yang shift pagi terpaksa ditiadakan karena situasi yang tidak memungkinkan karena pabrik di mana lokasi produksi makanan tenag itu terbakar. Untuk saat ini api dikabarkan proses pemadaman masih berlanjut, kekulan asap masih terlihat di belakang saya ini dan lalu lalang mobil pemadam kebakaran juga masih terus terjadi. Di mana untuk proses pemadamannya, karena ada berdasarkan informasi yang saya dapat, titik-titik yang terbakar merupakan bahan yang sudah terbakar seperti ada kandungan minyak dan beberapa produksi pakan ternak. Baik, untuk sejauh ini terkait kebakaran yang terjadi, apakah sudah diketahui kira-kira mungkin dugaan penyebab kebakaran sampai hingga saat ini pun belum bisa dipadamkan? Kira-kira penyebabnya apa? Berdasarkan wawancara terakhir dengan Kapolres Metro Bekasi Kota, Tom Beskol Dhani Hamdadi, penyebab kebakaran sampai saat ini masih diselidiki. Lebih lanjut, namun proses penyelidikannya juga masih menunggu proses pemadaman yang masih terus dilakukan. Namun informasi yang beredar dari sejumlah pihak, salah satunya dari satuan setempat yang mengatakan bahwa kebakaran mulanya dari bagian belakang pabrik, juga cost rating listrik, lalu simpul ledakan dan langsung api membesar hingga meralap bagian PT yang ada di gedung bagian belakang PT, merupakan titik di mana lokasi produksi pakan ternak. Baik, untuk korban meninggal dunia sebanyak 9 orang untuk sampai saat ini, ini apakah sudah teridentifikasi terkait jenazah para korban kira-kira dari karyawan atau mungkin keluarga sekitar? Atau dikabarkan juga sebelumnya tadi ada kabar bahwa 2 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran sendiri. Apakah sudah ada konfirmasi terkait karyawan? Silahkan, Rekan Yusuf. Keporban meninggal dunia merupakan karyawan yang sedang bekerja. Untuk identifikasi identitas dari 9 jenazah sampai saat ini belum dapat dipastikan. Namun jenazah saat ini langsung dibawa ke TRS Polri untuk protes identifikasi lebih lanjut. Karena kondisi jenazah juga dalam keadaan cukup menganaskan karena api melalap cukup besar. Dan pun untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran, berdasarkan laporan yang disampaikan dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, ada beberapa petugas yang mengalami setak nafas dan mengalami luka pada saat proses evakuasi dan proses pemadaman. Karena api yang membakar bagian pabrik cukup besar sehingga membuat jumlah petugas kewalahan dan dibutuhkan tenaga ekstra dalam proses pemadaman pabrik pakan ternak ini. Dalam insiden ini kira-kira berapa unit pemadam kebakaran yang dikerahkan sejauh ini? Berdasarkan informasi yang didapat, terakhir ada sekitar 23 unit mobil pemadam kebakaran. 14 merupakan mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Sementara sitanya merupakan armada mobil pemadam dari DKI Jakarta dan perbantuan dari Kabupaten Bekasi yang titiknya, letaknya memang tidak jauh dari perbatasan antara Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan juga Kabupaten Bekasi. Terima kasih atas laporannya untuk sementara waktu, nanti mungkin kita update kembali. Terima kasih dan selamat bertugas.